Bermain di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Indonesia mencoba menekan pertahanan Thailand sejak babak pertama dimulai. Namun pada menit ke-20, Indonesia harus kehilangan Andik Ferman Syah karena cedera dan digantikan oleh Zulham Zamrun. Di tengah upaya menjebol gawang lawan, tuan rumah justru dikejutkan oleh gol Sundulan Terasil Dangda memanfaatkan asis Bun Matan pada menit ke-33 dan hingga turun minum skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Thailand. Babak kedua dimulai, Thailand mengambil inisiatif menyerang. Namun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Rizky Pora pada menit ke-65 dan gol Sundulan Bekhan Samuyama Pranata 5 menit berselang. Keunggulan Indonesia bertahan hingga laga usai. Keberhasilan tim Nas Garuda mengalahkan Thailand mendapat apresiasi Wakil Presiden Yusuf Kala. Seusai laga, orang nomor dua di Indonesia ini langsung mengucapkan selamat kepada jajaran pemain dan pelatih tim Nas Garuda. Di mata tim pelatih, asa untuk juara terbuka lebar. Meskipun diakui, mengalahkan Thailand di kandang mereka bukanlah hal yang mudah. Bukan kita telat panas, tapi jangan salah kita lawan siapa. Thailand itu tim yang terbaik di ASEAN dan dia punya banyak pemain kualitas tinggi sekali. Tapi akhirnya kita menang, kita bikin dua gol lagi hari ini dan kita masih hidup. Sementara keunggulan ini disambut gembira pendukung tim Nas Indonesia yang datang langsung di sisi lapangan. Bahkan mereka bertekad mendukung Boa Salosa dan kawan-kawan saat bertandang ke Stadion Raja Mangala, kandang tim Nas Thailand 17 Desember mendatang. Untuk menjadi juara piala AFF 2016, tim Nas Garuda hanya butuh hasil imbang di kandang Thailand. Bila anak asu Alfred Riedel mampu mewujudkannya, maka impian Indonesia untuk meraih juara piala AFF untuk pertama kalinya akan terwujud. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!